Salam penjajuan, Nanda Bapak Turang Rasinina Sekarang sekejap, Pemirsa Jadi semalam, hari Minggu Ada sahabat yang datang Dari Ipoh Beli airben dua, kami saya pun sudah guna satu Salam penjajuan, Nanda Bapak Turang Rasinina Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Ayah nak kau Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Good morning, Pemirsa Hari ini saya masak lambat sikit Sebab semalam petang saya ada masak Apa, tu tali perut kambing Jadi ada lagi tadi pagi, suami saya sebelum pergi kerja Dia sudah makan Tapi tak cukup untuk siang So hari ini saya mau masak ini, Pemirsa Nah, apa nak kau Apa nak kau, tunggu sama sekejap Nah, ini kalau di kampung saya Kalau di kampung saya lah ya Namanya gundul Tapi, kalau bahasa Indonesia ini Namanya labu putih Atau labu putih kot Saya pun bahasa indonesanya pun tahu lah Sebab saya di rumah selalu Bermirsa guna bahasa Sebab saya kan dari kampung ya Sangat kampung Jadi kalau kita Jadi, jarang guna bahasa Indonesia Bila kita Bila kita pergi dekat Kita akan guna bahasa Indonesia Jadi, namanya gundul Atau labu putih Labu putih kot Nah, jadi saya akan masak labu putih ini Saya masak santan Saya beli ini Kelapa, serbu Tapi saya masak Sekaruh saja, Pemirsa Sebab suami saya tak pernah Masak santan Dia cakap Dia tak pernah makan Kalau labu ini masak santan Dia makan itu Kalau masak kari Oh my god Jadi, suami saya biasa Lebih bisa apa-apa kari Saya akan masak dengan sadin Lepas itu Saya campur keret sikit Sebenarnya saya tak pernah Campur keret Tapi tadi suami saya kata Coba try campur keret Sebab kita selalu Masak kari Campur keret Oke, kita coba So, saya akan siapkan dulu Bumbu-bumbunya Saya akan bersihkan dulu ini Buang kulit Sama buang biji Nanti Setelah semuanya siap Kita jumpa lagi Sebab ini yang penting adalah Kita review Macam mana reaksi suami saya Pertama kali Makan labu manis santan Campur Sabin Sebab semalam Ada saya baca komentar Dia cakap Durasi masaknya itu Terlalu panjang Kalau sudah masak Sekali buat reaksi Tengah makan Jadi, saya pikir Bagus juga Jadi, kita akan Cepat-cepat dulu Buang minyak Oke Saya sudah siapkan Bumbunya Jadi, bumbunya adalah Bawang merah Bawang putih Dengan alia Atau jahe Kemudian Serbuk kunyit Serbuk kunyit pun sudah Tak basu-basu Bermirsa Nanti saya basu Terus, ini adalah Labu manis pun Sudah aku potong-potong Dia bentuknya Seperti ini Bermirsa Saya potong-lipis-lipis Lagi cepat masak Kemudian dengan Wortel pun sudah Potong-potong Jadi, sekarang Khusus untuk bumbu yang ini Ini enggak ya Pakai baju Mereka masukin nih Nah, ini saya tumbuk Tapi, ini saya akan Potong-potong Ini saya Grepek saja Oke, saya mau tumbuk Dulu bumbu-bumbunya ya Dan kita akan Mulai memasak Oke, Bermirsa Saya sudah tumbuk Silinya Sekarang kita Memasak Ya kan Seperti biasa Saya enggak buat Lembut sangat cabainya Karena ini sudah lama Sebab sudah pukul 8 Semangkai suaran Belum makan Sebelum dia merengek-rengek Saya mau balik makan Jadi, kalau labu putih ini Kita enggak boleh Basuh ya, Bermirsa Jangan basuh pakai air ya Sebelum potong Tadi basuh Enggak potong Sampai basuh lagi Masukkan terus Saya masak Sesuai dengan Saya masak Dulu waktu di kampung ya, Bermirsa Jadi, mungkin Setiap orang punya Style masing-masing Sekali semua Saya masukkan Masukkan Sebah kelapa Saya serbuk Nanti Waktu mendidih Baru saya akan Masukkan santan Sekarang saya guna Air saja dulu Nah, kalau kita Kalau kita Kalau kita Masak Labu manis Ini Tak boleh Banyak air Sebab dia Sudah Banyak air Sebab dia Sudah banyak air Jadi, kita masak Kalau tak ada Saden Tak ada Saden pun Boleh guna Ikan bilis Nah, ikan bilis Sudah Biasanya saya Kalau tak ada saden Kampung ini Saya guna ikan bilis Kita tunggu Mendidih sedikit Lepas Masukkan Garam Oke, pemirsa Jadi Labu putihnya Sudah mendidih Jadi, kita Masukkan Santan Tadi Santan Ini Aku Campur Dengan Air Suam Pemirsa Nah, inilah dia Setelah saya Campurkan Santan Pemirsa Nah, dia Tidak seberapa Merah Karena tadi kan Aku guna Cilinya Itu Cili burung Yang masih Hijau Hijau Pemirsa Kalau dia Merah Mungkin dia Lebih Menggoda Nah, jadi Kita akan Tunggu lagi Mendidih Lepas kita Campurkan Garam Dengan Sardin Semua Kita Rasa Semua Sudah Baru kita Angkat Oke, agak-agaknya Sudah Kita Campurkan Sardin Pemirsa Karena Sudah Lembut Semua Saya Cek Tadi Nah, jadi Saya akan Rasa Garam Semua Dan Saya Angkat Saya Tutup Api Dan Kita Tunggu Suami Darling Terlop Saya Pulang Dan Dia Akan Mencoba Memakan Kelabu Putih Masak Santan Campur Sardin Oke Oke Pemirsa Sudah Siang Dan Sudah Berabu Saya Biar Dia Makan Dulu Masakan Saya Tadi Ini Timer Jadi Sekali Balik Sudah Kena Ulak Dan Diar Suami Saya Makan Apa Ini Saya Buang Bi Saya Buang minum jus makan kamu ada, Amin makan ada kalau Amin ambil nasi, mau makan betul betul Amin nanti mau pergi sekolah buat beg beli beg Amin mau pergi sekolah, mau beli beg aku pergi buat aku pergi buat subit sekali Amin mau pergi sekolah Amin suka, bye Amin dulu ayo lo gimana banyak lah nasi ini banyak kamu mau kamu mau kamu mau kamu mau Amin Amin ada ada special pasal ini apa ada special ini yang gak tau itu ini yang gak tau itu apapun datang kalau mau boleh dulu ini yang gak tau itu kudek mana yang ada special ini sejak labu labu apa namanya sini labu lah labu ini gak special labu apa terus tadi ini apa masak aku dapat dulu lah boleh makan macam ini mau tegak lalak apa lah dulu lah yang kelihatan oh malah lagi dulu buah makan dulu saya makasih 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 santan sudah lebih cantan sudah lebih sedap ke tak sedap saya tak boleh makan macam ini Amin macam mana Amin macam mana Amin macam mana itu 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 bawa makasih asam tahu dah lah itu bawa apa makan dulu mana apa itu nama itu kek macam apa itu pecah pecah itu sudah taruh tak ada masa sendiri awak makan sedap ke tak sedap ke tak sedap tak sedap tak sedap penat masak ini memang suami saya ini dia kurang suka dengan santai-santai tapi kalau kita masak dia mau juga coba aku coba aku makan aku banyak masalah tak bagaimana terus boleh makan itu bukan masa makan tengok apa itu seki tak ini nanti membuat pecal saya buat makan bungi pecal oke pemirsa itu saja untuk review kita hari ini saya sudah masak pernah pemirsa ternyata suami saya tak kata tak sedap tak ada ngam jangan campur jangan campur ternyata tak ada ngam pemirsa jadi saya rasa sedap sebab ini memang makan pespan saya campur dengan sambah pecal nanti saya akan buat di video berikutnya kalian makan pecal dan siapa yang memberikan pecal gitar ini oke itu saja jumpa lagi lain video bye